Intro The Development Integrated Firming System at Uplain Area Atau Uplain Project merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia Di daerah dataran tinggi yang komprehensif Uplain Project bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat Khususnya di daerah pedesaan Meningkatkan ketahanan pangan Memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk 40% petani wanita Dan 25% petani usia produktif Pertanian 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 Kalau program Uplain yang berada di wilayah desa kami Saya selaku pemerintah desa merasa bangga dan syukur dan support untuk adanya program ini Karena salah satu mengangkat perekonomian petani yang berada di wilayah kami Khususnya beberapa kelompok yang termasuk di program Uplain Manfaat masyarakat sangat besar Dan alhamdulillah sudah ada fasilitas-fasilitas jalan yang sudah dibuat Dan pertipaan air Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Di Kabupaten Gorontalo, Dinas Pertanian Setempat Mulai melaksanakan pengembangan budidaya pisang gapi Sejak tahun 2021 Sebagai salah satu komoditas unggulan daerah Lampatnya itu sangat banyak Yang pertama Terkait dengan mobilisasi bahan Baru untuk pemasaran hasil pertanian Itu sudah mudah Yang berikut terkait dengan pengairan Dan tentunya ini bukan hanya sekedar dipisang Tapi banyak hal yang kita dapat terkait dengan program Uplain sendiri Yang ini untuk peningkatan kesejahteraan Yang rata-rata metabene petani kita hari ini Ini adalah mayoritas petani berkebunan dan petani antikultura Untuk harapan saya Ya kesinambungan Program ini tidak hanya sekedar sini Tetapi petani kita yang Tepat program ini Bukan lagi hanya petani yang berbicara di sekedar lokal Dengan program ini kita berharap Untuk bisa berikan di tingkat lebih atas lagi Ketidaknya apa yang kita program ini Bisa menjadi bahan ekspor Untuk jadi brandnya Gorontalo Luas lahan pengembangan pisang gapi di Kabupaten Gorontalo Seluas 70 hektare Yang terbagi di dua kecamatan Yaitu Kecamatan Telaga seluas 50 hektare Kecamatan Pulubala seluas 20 hektare Kecamatan Genft Kecamatan Terima kasih telah menonton Pengembangan komoditas tersebut diperkuat melalui pemilihan area dataran tinggi yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya pisang gapi Program Upland ini merupakan hibah dari Islamic Development Bank kerjasama dengan IFAD Kementerian Pertanian Panding ini memberikan anggaran yang ke kami tapi yang akan membayar Kementerian Pertanian ke mereka Kami menerima hibahnya Tapi sistemnya ini ungranting Yaitu APBD menalangi sementara Setelah administrasi selesai itu balik lagi Kalau kami menganggarkan katakanlah 3 miliar di APBD Pada tahun yang sama 3 miliar itu akan balik APBD hanya sekedar menerangi Nah ini juga yang sangat menarik Sehingga hanya karena ini merupakan program hibah dan hutang dari Kementerian Sehingga hanya kami berharap program ini benar-benar punya miliar yang sangat tinggi Karena ini harus kita lakukan dengan baik Perencanaan ke depan tentang pengembangan pisang ini Yang pertama dia benchmark Mark ini yang pertama mengidentifikasi masalah Menidentifikasi masalah Tidak optimalnya produktivitas Itu sementara dilakukan oleh teman-teman di lapangan Kegiatan yang dilakukan Ya ini Dengan mengecek persoalan-persoalan apa yang terjadi di Tadu sendiri Nah itu kita akan gali Sehingganya kita bisa-bisa mendapatkan gambaran Apa sebenarnya persoalan di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya Kemudian juga kita mengeksplorasi faktor penghambat Dengan adopsi inovasi dalam budaya pisang itu sendiri Dan biasanya di petani itu sendiri Kalau menanam pisang itu biasa Pak Karena nanamannya untuk petani Sekarang kan tidak Ini kan kita akan masuk ke skala ekspor Habatan-habatan apa saja Yang akan kita hadapi Itu juga sementara kita identifikasi Kemudian juga Kita harus pelajari juga bagaimana inovasi dan tantangan ke depan Itu awal Pak, itu dilakukan Karena di dalamnya juga kita atur bagaimana pengalirannya Bagaimana pengaturan irigasinya Bagaimana sekedar menanam pisang Bagaimana harus ada irigasi di dalam Bagaimana harus ada jalan pemeriksaan Dan lain sebagainya Agar supaya harapan dari pisang gap ini sebagai pisang yang berkualitas ekspor Itu bisa kita capai Memang sangat luas Pak bicara Aplain ini Aplain ini karena tidak sekedar nanam pisang Bagaimana ke depan Bagaimana trennya ke depan Dan harapan dari pemerintah pusat tentunya Ini jadi hal yang baru Hal yang punya nilai sangat tinggi Pesang gap ini di Gorontalo Manfaat lainnya dari program Aplain adalah Terbukanya akses jalan usaha tani Untuk menunjang transportasi Dan pengangkutan hasil pertanian Jalan tani yang dibangun di kecamatan Telaga Tepatnya di desa Dulamayo Selatan Memiliki panjang 2.675 meter Yang dikerjakan secara sewak kelola Oleh unit pengelola keuangan kelompok tani Gotong Royong Dengan total anggaran sebesar 1.680.000.000 rupiah Terima kasih telah menonton! Sementara pembangunan jalan usaha tani Di kecamatan Pulubala Yang di desa Toidito Sepanjang 1.200 meter Dan dikerjakan secara sewak kelola Oleh unit pengelola keuangan kelompok tani Sukamakmur Yang menelan anggaran sebesar 800 juta rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembangunan jaringan irigasi perpempaan yang diawali dengan pembuatan sumur bor Untuk menunjang pengairan pertanian di lokasi pengembangan pisang gapi di dua wilayah Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini tujuannya adalah mengingatkan produktivitas pisang gapi dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Khusus untuk Kabupaten Gorontalo ini ada dua kelompok di dua desa, di dua kecamatan, yaitu Desa Toidito dan Kecamatan Purbala dan Desa Dulamayu Selatan Kecamatan Telaga. Kabupaten Gorontalo. Nah memang untuk 2001-2002, memang kita ini fokus di pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur itu pembuatan jalan usaha tani, kemudian pembangunan jaringan-jaringan irigasi, jaringan-jaringan irigasi tanah dangkalnya, kemudian jaringan irigasi pertipaannya, itu yang sementara kami bangun. Di samping itu untuk tahun 2020, tahun 2023 itu kami juga konsen juga masih di pembangunan infrastrukturnya, berupa hudangnya, kemudian alat asarana pertanian yang mendukung itu. Itu yang coba kami akan melaksanakan di tahun 2023, termasuk pembuatan, apa namanya, kooperasi-kooperasi petani di dua desa ini, pembuatan kelembagaan. Sehingga ketika ini sudah mulai berproduksi, maka ada lembaga yang nantinya akan menampungnya, dan kerjasama itu akan kami kembangkan ke mitra-mitra industri pisang yang ada. Olahan ini kami mengutamakan UKM, UKM-UKM yang ada di Kabupaten Gorontalo untuk bisa berperan masuk ke dalam ini, untuk proses dalam bentuk keripik pisang, stik pisang, sale pisang, dan produk-produk turunan lainnya. Bahkan kami di 2022 ini telah bekerjasama dengan beberapa UKM pisang, yang sudah mulai memproduksi dan mengolah pisang ini dalam bentuk keripik pisang, dan itu sudah kami ikutkan juga pada saat pameran-pameran yang di luar Gorontalo. Terima kasih telah menonton! 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 selama 4 tahun mencapai 10.134.000.000 rupiah. Progres pelaksanaan program Aplen sejak tahun 2021 hingga 2022 telah masuk tahapan pelaksanaan demplot di dua wilayah yang telah didetapkan. Tahapan ini adalah metode penyuluhan pertanian yang ditujukan kepada petani agar bisa melihat dan membuktikan objek yang akan didemonstrasikan. Kegiatan ini akan berakhir di tahun 2025. Saya kira waktu yang tidak lama kita harus bekerja keras bersama-sama agar kegiatan Aplen ini bisa berjalan sukses sasam yang tercapai. Semangat saya kira kepada kawan-kawan, adati dinas, para petani dan dukungan semuanya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Program Aplen kita khususnya di seluruh dunia ini cuma ada 14 daerah yang dapat masuk ke bagian ini. Aplen itu sudah tahun ke-2 ini dan jenis komunitas yang kita kembangkan adalah pisang. Nah ini sekarang kami mengusulkan bakisau untuk mencukup. Itu akan menjadi seolahkan di dalam ke-2 ini dan akan menolong untuk sukses. Ya? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton